Aeb keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aeb ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aeb di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aeb. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aeb dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aeb dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aeb hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Namun, keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aeb. Aeb mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aeb mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aeb. Aeb menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aeb mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.